Kelompok kriminal bersenjata, KKB, kembali melakukan aksi penembakan terhadap aparat TNI dan Polri serta warga sipil. Sabtu 30 Januari 2021, seorang warga sipil bernama Boni Bagau tewas ditembak KKB di perbatasan distrik Sugapa dan distrik Homeo, Intanjaya, Papua. Atas insiden tersebut dan pernyataan KKB yang menyuarakan perang terbuka dengan aparat keamanan TNI-Polri, mendapat tanggapan dari Wakapolda Papua, Brigjen Polisi Matius Defakiri. Saat diminta pendapatnya pada Senin malam 1 Februari di Jayapura, Wakapolda Papua mengatakan pernyataan KKB tersebut biasa saja. Aparat keamanan, baik Polri maupun TNI, siap kapanpun menghadapi kelompok tersebut. Satuan Tugas Penegakan Hukum tidak akan mundur selangkahpun terhadap pernyataan bernada ancaman itu. Kita harus menikmati dengan tenang, supaya kita bisa mengambil langkah-langkah penegakan hukum yang pas dan soft. Kita tidak mau mengulang kesalahan-kesalahan yang sudah terjadi beberapa waktu lalu. Sehingga kita tentunya akan mengupdate semua informasi yang datang baik dari masyarakat, termasuk juga teman-teman kita yang ada di sana baik dari TNI-Polri. Memang ada selebaran yang dikirim, tidak hanya di Intan Jaya. Di Jayapura juga sering kita temui, di Puncak Jaya juga Intan Jaya. Pada saat eskalasi mereka telingkat, mereka mengajak perang Wakapolda. Saya pastikan bahwa kalau mengajak perang, TNI-Polri tidak tahap. Wakapolda Papua menambahkan beberapa langkah telah diambil, termasuk pengiriman 40 personal polisi ke Polres Intan Jaya. Serta tambahan perkuatan Satgas Nemangkawi sebagai langkah tegas atas segala tindakan dan ancaman dari KKB, kelompok kriminal bersenjata di Papua. Dari Jayapura, Papua, Laksama Hendra, Kantor Berita Antara, mewartakan.